Halo, kembali lagi di channel The Old Chicken Nah di video kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari video saya sebelumnya Yaitu mencampur pakan-pakan ayam saya Nah jika di part pertama saya mencampur pakan ayam saya menggunakan daun kiambang Yang dimana teman-teman tahu daun kiambang itu adalah salah satu tanaman air yang mengapung di air Nah itu saya buat campurannya Nah di part kedua saya menggunakan daun juga Tapi nanti akan saya jelaskan daun apa itu Nah oke, sebelumnya saya akan mencampur pakan-pakan ayam saya dengan menggunakan dendak jagung dan lain sebagainya Maka videonya akan saya percepat Nah setelah semua terkumpul ya maka kita aduk-aduk dulu Aduk rata Semuanya bahan-bahannya ada jagung, dedak dan lain sebagainya Maka kita langsung cek campurannya apa Oke kita bawa keluar Kita lihat daunnya itu daun apa ya Nah ini dia Ini adalah daun yang saya pakai di part kedua ini Nah teman-teman pasti tahu ini daun apa Nah ini adalah pohon ya Ini adalah pohon belimbing Biasanya dikenal pohon belimbing Dan wuluh Jadi biasa dipakai untuk masak ya buahnya Bukan belimbing yang kita makan sebagai buah Ini belimbingnya lebih ke arah dimasak sebagai sayur Namanya belimbing wuluh Ya mungkin teman-teman banyak sudah tahu lah Ini pohon apa Dan daunnya saya jadikan sebagai campuran pakan ayam saya Oke saya ambil beberapa ya Beberapa tarikan saja Untuk satu porsi makanan bagi ayam saya Oke jika sudah kita balik lagi ya Ketempat pakannya Nah disini kita aduk-aduk rata lagi Mungkin bagi teman-teman Jika ingin lebih merata Bisa pakai Bisa pakai Ditumbuk pakai lumbung ya Supaya Terpotong kecil-kecil Dan supaya merata Dengan campuran jagung dan dedaknya Nah disini saya Tuangkan M4 Itu memang selalu saya pakai Agar M4 nya bisa meresap Ke pakan-pakan ayam saya Oke Jika kurang kita tuang lagi Lalu kita aduk Terus Agar pakan dan jagungnya Dedak Jagung Konsentrat semuanya Bisa Teraduk dengan rata Nah ini sudah Sedikit lembab ya Oke saya rasa cukup Oke kita Langsung Lihat reaksi ayam Jika dikasih pakan Daun belimping ini Nah ini dia Kandang ayam saya Kandang indukan Beberapa ada yang lagi mengeram Yang Berada di Kandang Raman ya Oke saya kasih makan Ayamnya dulu Sampai jumpa selamat menikmati reaksi pertama memang mereka memakan jagung-jagungnya dulu ya jadi campuran jagung, dedak konsentras segala macam mereka duluankan untuk dimakan tapi sepengalaman saya sepengalaman saya jika saya kasih pakan dengan campuran blimbing dan saya keluar saya balik lagi setengah jam atau satu jam dan blimbing tersebut itu sudah habis dimakan jadi sebenarnya daun blimbing wuluh ini kasiatnya bisa sebagai obat ya disamping buahnya bisa dijadikan sayur nah daun-daun ini bisa direbus dan airnya bisa diminum untuk pengobatan herbal bagi manusia jadi memang aman tidak membuat ayam menjadi sakit atau kenapa-kenapa nah ini adalah telurnya saya akan susun agar ayam-ayamnya bisa mengerami selamat mengering Oke kita tinggalkan saja ya Biarkan mereka makan dulu Nah saya akan mempersiapkan makanannya Kembali untuk sore harinya Jadi biasanya memang seperti itu Saya siapkan makanan Sekarang untuk sore Atau jika sore Oke saya persiapkan makanan untuk besoknya Jadi begitu jam waktu makan ayam Saya tinggal kasih saja dengan Makanan sudah saya siapkan sebelumnya Nah seperti ini sama ya Saya masih menggunakan Daun belimbing ulu Nah ini dia Buahnya Bagi teman-teman yang belum tahu Nah oke Sepertinya videonya sampai disini dulu ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa videonya di like Di komen dan di sharing Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!